Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT Kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita Alhamdulillah Malam ini kita nak dengar kuliah singkat yang berkenaan dengan Nabi Yishil Nabi Yishil mempunyai mujizat Mampu menghidupkan kembali orang-orang yang terkena wabah penyakit Ta'un Wabah ini sangat mematikan Dikisahkan semua orang dalam satu kampung meninggal di dalam wabah Ta'un ini Masya Allah Jom kita simak kuliah singkat dari Ustaz Awni Jangan lupa share video ini kepada gerabat, kepada teman, kepada semuanya Jom kita dengarkan kuliah Ustaz Awni Saluh ala Nabi Muhammad Walau bagaimanapun ada satu lagi frasa dan perenggang terakhir yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya Yang mana kisah ini diriwayatkan Bukan hanya seorang daripada kalangan ulama' salah Bukan seorang Bermaksud walaupun tidak ditetapkan limitation jumlah dia berapa Daripada ayat ini memaknakan kepada kita Bukan seorang ulama' salah yang meriwayatkan kisah ini Tapi jumlah dia ramai, jumlah dia banyak Yang mengatakan bahawa mereka ini Adalah satu penduduk di sebuah kampung Ataupun di sebuah Korea Ataupun di sebuah kota Ataupun negeri Yang mana keadaan mereka ini semasa Keadaan mereka ini sezaman Dengan salah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah dari kalangan Nabi Bani Israel Baik Sezaman dengan Nabi Bani Israel Dan mereka ini bertempat tinggal Di dalam khemah masing-masing yang didirikan oleh mereka Sebagai kediaman dan tempat tinggal bagi mereka Tetapi takdir Allah Satu wabah telah menyerang mereka Iaitu satu penyakit Dalam riwayat ini tidak diterangkan tentang penyakit pa'un Sama seperti riwayat wakil Ibnu Jarrah sebelum ini Walaupun begitu Dia dilanda satu wabah Satu jenis penyakit Yang mengakibatkan berlakunya kematian secara beramai-ramai Jadi untuk menghindari diri-diri mereka yang masih terselamat Yang masih hidup Daripada mengalami perkara yang sama Iaitu kematian akibat daripada wabah Mereka telah keluar daripada kawasan mereka Telah keluar daripada kampung halaman mereka Untuk mencari pelembahan-pelembahan Yang dapat melanjutkan dan menyelamatkan usia dan umur-umur mereka Yang masih tersisa Dan dalam tafsir Imam Al-Purtubi Jamid Li'ahkamil Quran disebutkan Ada sebahagian daripada mereka bukan keluar Hanya membawa diri Tetapi membawa keperluan-keperluan yang dianggap penting oleh mereka Barang-barang keperluan mereka Ternakan-ternakan mereka Barang-barang berharga Dan selain daripadanya Jadi diringkaskan cerita Ditakdirkan oleh Allah Mereka telah mendatangi lembah-lembah tertentu Yang akibat ataupun ekoran daripada kedatangan mereka Menyebabkan lembah ini dipenuhi oleh mereka Dan saat itu Menerusi riwayat ini Menyebutkan Allah SWT Telah mengutuskan dua orang daripada malaikatnya Untuk mendatangi kumpulan ataupun golongan ini Lalu datanglah dua malaikat Allah Yang salah seorang daripada malaikat tersebut Mendatangi mereka dari bawah lembah Dan seorang lagi mendatangi mereka daripada atas lembah Apa yang dilakukan oleh kedua-dua malaikat ini Kedua-duanya memekit secara serentak dengan pekitkan yang kuat Ekoran ataupun lantaran daripada pekitkan kedua-dua malaikat ini Akhirnya kesemua, keseluruhan daripada mereka Telah meninggal dunia Dimatikan oleh Allah secara serentak dan secara keseluruhan Lantas bergelimpanglah mayat-mayat yang berantakan diantara satu dengan yang lain Dan riwayat ini juga menyebutkan Mereka kemudian diletakkan di dalam kandang-kandang ternak Dan kemudian dibangunkan di keliling tempat tersebut dengan tembok-tembok yang besar Tembok-tembok yang tinggi Yang mana di dalamnya adalah mayat-mayat mereka yang tersisa Yang carik, yang rabik, yang berantakan Semuanya telah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Dan berlalu Masa kematian mereka itu disebutkan dalam riwayat ini Bertempoh selang selama satu tahun Dan ini berbeza dengan beberapa pandangan yang dikemukakan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Ada sesetengah pandangan menyebut Mereka berlangsung kematian sebelum dilewati oleh seorang Nabi daripada Nabi Allah Cuma 8 hari selepas kematian mereka Dan ada satu lagi, Qil Yang menyebutkan selepas 7 hari kematian mereka Walaubagaimanapun saya berbicara mengenai riwayat ini Dalam tafsir Ibnu Kasir Selang setahun Tempat tersebut dilewati oleh Nabi Allah dari kalangan Bani Israel Dan dalam riwayat ini disebutkan bahawa Nabi tersebut merujuk kepada Nabi Hizqil Jadi bila berbicara mengenai Nabi Hizqil ini Adakah dia merujuk Ini bukan satu kepastian Tapi satu persoalan Satu pertanyaan Adakah Nabi Hizqil di sini merujuk kepada satu nama Nabi Yang ada di dalam kitab perjanjian lama Salah seorang Nabi besar Di kalangan Bani Israel Merujuk kepada Nabi Hizqil Ada satu kitab tentang Nabi Hizqil Adakah dia Nabi yang sama yang disebutkan iaitu Nabi Hizqil Dan kemudian ada setengah riwayat Ada setengah pandangan menyebutkan Nabi Hizqil ini Adalah sama seperti Nabi Zulkifli Di dalam Islam punya kefahaman Islam punya pegangan Tetapi hal ini amat bersalahan Nabi Zulkifli adalah Nabi Zulkifli Dan Nabi Hizqil adalah Nabi Hizqil Bahkan secara tegas disebutkan oleh Al-Imam Al-Tabari Dalam salah satu kitabnya yang terkenal Tarikh Al-Rusul Wal-Muluk Mengatakan bahawa Nabi Hizqil dan Nabi Zulkifli Adalah dua personaliti yang sememangnya berbeza Orang yang berlainan bukan merujuk kepada orang yang sama Ataupun adakah Hizqil ini merujuk kepada Nabi yang ketiga Selepas kemasukan Bani Israel Kedalam bumi kanan Selepas kewafatan Nabi Allah Harun AS Dan selepas kewafatan Nabi Allah Musa AS Sebab kita tahu sejarah kemasukan Bani Israel Dibawa masuk Bani Israel Oleh salah seorang Pemimpin yang bernama Yusha' bin Nun Dan selepas kewafatan Yusha' bin Nun Bani Israel dipimpin oleh seorang lagi pemimpin Iaitu Khalid bin Yafuna Dan yang ketiga Selepas kematian Khalid bin Yafuna Bani Israel dipimpin oleh Hizqil Dan Hizqil itu merujuk kepada Hizqil bin Buzi Dan ada yang mengatakan Hizqil bin Buzah Ejaan yang sama cuma baris yang berbeza Adakah Hizqil yang disebutkan di dalam riwayat ini Merujuk kepada Hizqil lain Atau merujuk kepada Hizqil bin Buzah Pemimpin yang ketiga Selepas kewafatan Musa dan Harun Kalau Hizqil bin Buzah itu Bermakna selepas kewafatannya Maka Bani Israel kemudian Diperintah dan dikemudi oleh 12 imam-imam Ataupun 12 hakim-hakim mereka Pada zaman keberadaan Bani Israel Walau bagaimanapun Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Telah menyebutkan satu riwayat Yang agak berbeza Secara umum kita ketahui Daripada kisah ataupun penceritaan tadi Keluarnya kelompok ataupun golongan ini Kerana satu wabah Satu penyakit yang disebut ta'un Ataupun sebagainya Tetapi satu pandangan Daripada tafsir Imam Qurtubi Bukan kata Hizqil Bahkan ada nama Nabi lain Inna hukana syam'un Disebutkan Nabi itu bernama syam'un Tetapi riwayat yang saya nak sebutkan ini Mereka keluar ini Kerana adanya perintah jihad Perintah berperang Daripada lidah Nabi Allah Hizqil sendiri Terhadap mereka Akibat mereka takutkan kepada Kematian Hasil daripada sekiranya mereka terjun Atau menceburkan diri dalam jihad Dan peperangan ini Mereka mati Gambaran ini menunjukkan bahawa Mereka lari daripada medan perang Yang mana bila mereka lari Mereka menempati satu tempat Kemudian mereka dimatikan oleh Allah Secara keseluruhan Dan pandangan ini menyebut Sebab hubung kait dengan ayat keseterusnya Iaitu ayat 24 dimulakan dengan ayat Wa qa tilu fi sabi lillah Dan berperanglah kamu pada jalan Allah Itu ikut pandangan itulah Tetapi kita kembali dengan Riwayat tadi Maka Nabi Hizqil memohon Berdoa kepada Allah Agar mayat-mayat ini Hasil daripada kematian yang pertama mereka ini Dihidupkan kembali Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah berfirman kepada Nabi Hizqil Agar dia Mengucapkan perkataan-perkataan tertentu Sebelum Allah menghidupkan Mereka semua kembali Dan dalam riwayat ini Menyebut tiga step Tiga langkah Pertama Allah meminta Nabi Hizqil mengucapkan Wahai tulang-tulang yang hancur Ataupun wahai tulang-tulang yang telah hancur Dengan perintah Allah Maka bercantumlah dan berkumpullah kamu kembali Ini step yang pertama Selepas ucapan ini Maka setiap tulang-belulang yang berserakkan Yang ada di situ ada di sini Akhirnya bercantum dan bertangkuk kembali Sesuai dengan pemiliknya masing-masing Tetapi untuk step yang pertama ini Yang bertangkuk cuma tulang Secara ringkas rumusan yang kita boleh dapat Yang bertangkuk ini dalam bentuk tengkorakkan Atau kita panggil sebagai skeleton semata-mata Dan ucapan seterusnya yang kedua ialah Wahai tulang-tulang yang hancur Maka dengan perintah daripada Allah Maka bercantumlah kembali Antara urat-urat kamu Antara daging-daging kamu Dan antara kulit-kulit kamu Maka Bercantumlah kembali Berkumpullah kembali Daging-daging sesuai dengan pemiliknya Urat-urat sesuai dengan pemiliknya Kulit-kulit sesuai dengan pemiliknya Ini step yang kedua Walaubagaimanapun step ini Mereka belum lagi dihidupkan oleh Allah Dan ucapan yang terakhir Yang diucapkan oleh Nabi Allah Hizkil ialah Wahai para arwah Masuklah kamu kembali ke dalam jasad Yang sebelum ini ditentukan bagi kamu Lalu Allah memerintahkan agar arwah-arwah ini Kembali kepada badan ataupun jasad masing-masing Dengan kata lain Selepas step yang ketiga ini Barulah mereka Benar-benar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selepas itu perkataan yang keluar Daripada lidah dan bibir-bibir mereka Subhanaka la ilaha illa anta Maha suci engkau Tiada Tuhan yang lain Selain daripada engkau Jadi daripada riwayat ini juga Menunjukkan bahawa Bukti keberadaan hari kiamat Kenapa kita sebagai seorang Islam Perlu mempercayai Mengakidahi Mengimani Apa yang dinamakan hari kiamat Iaitu hari kebangkitan Buat kali yang kedua Kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada kuburan masing-masing Barzah masing-masing Untuk menerima Ketentuan daripada Allah Sama ada dari sudut pahala Ataupun dosa masing-masing Yang dibawa Untuk dihakimi Dan diadili oleh Allah Walau bagaimanapun Perkara-perkara yang gharik Perkara-perkara yang aneh Seperti ini Ditunjukkan oleh Allah Kepada mereka yang masih lagi Hidup di dunia Tidak mempunyai Satu perkara yang pelik Ataupun ajaib Ataupun aneh Bagi Allah Bukanlah satu perkara yang besar Sekiranya Dimatikan oleh Allah Kemudian dengan Kuasa yang sama Yang ada pada Allah Dipunyai oleh Allah Untuk menghidupkannya kembali Bahkan kisah ini Hampir sama Hampir mirip dan persis Seperti kisah Seorang lagi Nabi Bani Israel Iaitu Merujuk Nabi Uzair Alayhis Salam Ok Seterusnya Ayat yang terakhir Rasanya Innallaha lazu fadlin ala nas Sesungguhnya Allah Mempunyai anugerah Kepada manusia Iaitu Allah menunjukkan anugerahnya Apa dia anugerah daripada Allah Penisbahan kepada ayat Ataupun kisah Pada malam ini Allah nak menunjukkan Ayat-ayatnya Dengan kata lain Tanda-tanda kebesarannya Yang begitu jelas Yang begitu terang Dan yang begitu nyata Siap dengan bukti-bukti Yang kuat Dan hujah-hujah Yang kukuh Serta akurat Baik Walakinna aktharanna sila yashkurun Tetapi Allah juga menyebut Kebanyakan Bila sebut kebanyakan Persentij yang besar Dari kalangan manusia Mereka Tidak mensyukuri Akan ni'mat-ni'mat Yang dikurniakan Oleh Allah Jadi selaku Sebagai seorang Hamba Allah Yang Muslim Yang bersifat Beriman Apatah lagi Bertakwa Kepada Allah Sewajibnya Kita selaku Sebagai seorang Hamba Senantiasa Perlu mensyukuri Akan ni'mat-ni'mat Yang dikurniakan Oleh Allah Sama ada Terarah Flownya Ke arah Keagamaan kita Ataupun Mensyukuri Nikmat-nikmat Yang terarah Pada Keduniaan Kita Dan ayat ini Juga memberi Pelajaran yang Besar dan Penting Bahawa Tidak ada Gunanya Sama sekali Sifat Ataupun Sikap Berwaspada Ataupun Berhati-hati Bila berhadapan Dengan Takdir Yang sememangnya Telah ditentukan Oleh Allah Sebagaimana Contoh Golongan ini Yang mereka Merasakan Mereka nak Mencari Sesuatu Yang lebih Baik Mencari Umur Yang panjang Hidup Yang lebih Panjang Dengan Keluar Daripada Kawasan Yang dilanda Taun Atau Wabah Tetapi Sebaliknya Apa yang Mereka Harapkan Apa yang Mereka Dambakan Adalah Berlainan Dengan Apa yang Dikehendaki Dan Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Lari Daripada Kematian Tetapi Allah Menimpakan Kepada Mereka Kematian Yang mereka Lari Kematian Yang mereka Hindari Mudah-mudahan Sedikit Sebanyak Tazkirah Ataupun Ceramah Santai Kita Pada Malam Ini Dapat Memberikan Keinsafan Kepada Kita Supaya Sentiasa Merenungi Dan Memuhasabah Diri Kita Sendiri Berkaitan Dengan Ujah-ujah Dan Bukti Yang telah Dibentangkan Secara Begitu Jelas Terang Dan Nyata Sebagai Seorang Hamba Allah Yang beriman Kepada Firman-firman Dan Ayat-ayatnya Subhanallah Apa Pelajaran Yang dapat Kita Petik Dari Tazkirah Tersebut Takdir Allah Itu Pasti Nyata Kematian Itu Pasti Datang Kita Tak Akan Bisa Lari Dari Yang Namanya Kematian Oleh Karena Itu Mari Kita Siapkan Bekal-Bekal Kita Mari Kita Perbaiki Amal Ibadah Kita Mari Kita Perbanyak Pahala Dan Ganjaran Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh